kita mendapatkan 1.600 Stellar Jade yang akan diberikan nanti dia bakal jadi karakter nih flex on uh welcome to Panacone young lady Oke halo guys kembali gue cerah di video ini aku pengen ngebahas bansos lagi dari hongkas taril ya jadi hongkas taril memenangi sebuah award yang award ini adalah award yang gede bisa dibilang sebelum sebenarnya awardnya udah bagus sih buat dimenangin karena karena best gamenya App Store sama Play Store kan tapi ini ini worthnya itu adalah banyak didominasi sama game game dan hongkas taril memenangi salah satu award tersebut yaitu adalah award yang best mobile game jadi dia tuh komplit antara semua mobile game guys ya jadi dia menang ya dan apa sih bansosnya banyak banget langsung kita lihat apa worthnya itu jadi award itu adalah best mobile game yang namanya the game awards ya ini the game awardsnya sebenarnya bisa dibilang rame guys awardnya tuh kalau seandainya sebuah game dapet game award deh itu bisa dibilang gamenya memang benar-benar bagus gitu ya dan dia memenangi di best mobile game jadi semua antara mobile game yang didominasikan itu menang si hongkas taril ini guys ya makanya kita mendapatkan seribu enam ratus telar jet yang akan diberikan tanggal 9 Desember sampai ini kayaknya harusnya 1.5 selesai berarti sekitar tiga mingguan lagi lah bisa kalian kelebihan jadi kalian jangan lupa claim ini ya jadi total bansos ya bansos yang kita dapatkan tahun ini itu adalah 2400 setelar jet ya dari awalnya playstore sama upstore digabungin itu kita dapat 800 dan si hongkas taril ini dapat satu itu adalah 1600 memang khusus ya jadi 1600 sendirian gitu jadi totalnya 2400 setelar jet gila jen ini ada memiliki syaratnya yang pastinya kalian harus trailblast level 4 untuk mendapatkan reward ini pastikan akun kalian yang harus ada pada level 4 sebuah lewat dan disini hongkas taril juga merilis sebuah video yang menurut gua kita lihat aja langsung lagasi videonya ini video spesial karena menang gitu guys ya disini katanya ada wow ini Black Swan ini adalah karakter yang gue tungguin juga Black Swan ini kalau lain mpto ya gue tungguin juga di karakter nanti Black Swan itu kalau kalian gak tahu dia yang nyeritain prologue yang nyeritain prologue video kayak cuplikan gitu kali ya oke cuplikan terblast tapi terblastnya disini yang cowok ya kalau yang cowok itu siapa sih terblastnya namanya ya wow ini sekalian promosional video juga lah pv guys buat game ini Black Swan aduh gue pengen Black Swan nanti nanti dia bakal jadi karakter nih Black Swan siapa ini guys gue kira awalnya dia itu Aiden me serius soalnya dia mirip kayak desain rambutnya ya gue awalnya lihat dia terus di bawah pedang gitu gua kira-kiranya Riden mei pertama kali ini siapa guys ya ini mikir karena tuh caranya ini sih ini mungkin gini bukan bukan-bukan Rade mei bukan gini cenggung atau Dini siapa juga nggak paham jenis siapa menurut kali siapa negasi kartu terbaru ini ada teaser kartu baru juga yang di-link secara langsung di-spoil langsung gitu gitu guys di trailer satu ini ini karakter baru ntar nih kemungkinan bakal playable sih yang pastinya nih harusnya siapa ya Coba tulis menurutkan di kolom komentar ya bergi kalian yang tahu gua enggak tahu nih siapa gila nih keterapet cuy Oke jadi yang pasti begitu untuk video kali ini guys ya harap video ini bisa membantu kalian yang pastinya 2400 steller jit kita akan dapatin nantinya sout terima kasih banyak teman-teman semuanya nonton video ini sampai akhirnya jangan lupa di-like dan di-share juga video video ini tulis merobatkan di kolom komentar tentang award konkaisar yang kali ini guys ya dan menurut kalian itu karakter apa yang barusan di pv barusan itu guys yaitu siapa ya gua nggak tahu deh kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye dedeek let's go gacaruan wey oh gacaruan wey oh